Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini saya membuat video cara membuat kopsurat nah pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan contoh yang yang sederhana yaitu kopsurat osis namun pada prinsipnya kopsurat biasanya mengandung beberapa unsur yang pertama dari lembaga atau organisasinya seperti ini kemudian alamat kemudian kontak yang bisa dihubungi atau biasanya juga ada beberapa yang menambahkan seperti legalitas dan lain sebagainya kemudian ada logo bagaimana membuat kopsurat seperti ini saya akan menunjukkan tutorial sederhana dan mudah seperti itu Oke teman-teman yang perlu pertama dilakukan yaitu buka Microsoft Word disini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2013 kalau sudah terbuka langkah yang pertama teman-teman buku masuk menu insert kemudian pilih textbox kemudian di textbox ini pilih draw textbox jadi jangan menggunakan pilihan yang sudah tersedia ini tapi pilih yang ini draw textbox ini berfungsi untuk kita mengetikkan nama lembaga atau organisasi kemudian alamat dan lain-lain tadi di sini saya sudah menyiapkan teks yang akan saya gunakan sehingga saya tidak perlu menulis lagi kita copy kemudian paste tinggal kita mengatur bagaimana jenis font ukuran dan sebagainya pertama kita masuk home kemudian pilih rata tengah kita perbesar ukurannya kita bold atau ditebalkan biasanya dalam suatu kopsurat atau yang resmi atau formal menggunakan huruf yaitu times new roman seperti ini oke intinya ada kalau disini saya menggunakan OSIS ada nama organisasinya asal sekolahnya alamat dan sebagainya karena disini sebagai ilustrasi saja untuk nama dan alamat serta nomor telepon fax ini saya gunakan sebagai ilustrasi bukan nama sekolah dan alamat yang sebenarnya kemudian pada box tadi kita klik kemudian kita klik format ketika di format ini teman-teman bisa milih atau menghilangkan outline atau garis tepinya ini kita shape outline kemudian kita pilih no outline sudah hilang kemudian biasanya di kopsurat ada garis yang ada di bawah kita bisa membuat garisnya buka insert kemudian pilih shape kemudian pilih garis atau line kita bisa langsung drag nah teman-teman biasanya ada kesulitan yaitu ketika membuat garis yaitu garis yang dibuat tidak lurus bagaimana agar garis ini bisa otomatis lurus teman-teman bisa ketika membuat garis bisa dengan menekan tombol shift yang ada di komputer atau laptop teman-teman ini saya menekan tombol shift sambil diarahkan dia tidak akan merubah arahnya dan akan tetap lurus ketika ditarik seperti ini ketika sudah kita klik garisnya kemudian klik format kemudian di outline ini kita bisa memilih ketebalan garisnya pertama kita pilih warnanya dulu sorry setelah warna kita ubah ukurannya anggap kita menggunakan tiga ukuran tiga ini kalau sudah biasanya garis yang ada di kopsurat itu ada yang garis tebal kemudian ada garis yang sangat tipis untuk membuat jenis garis seperti itu kita di menu format ini kita bisa mengklik ini yang ada tanda panahnya yang di bawah sudah muncul kotak dialognya yaitu format shape kemudian kita pilih jenis garisnya yaitu di compound type atau tipe garisnya ini kita bisa pilih mau yang tipis ada di bawah atau yang di atas teman-teman bisa pilih saya menggunakan yang tipis ada di bawah oke kita close nah untuk logo sendiri saya sudah menyiapkan logo osis teman-teman biasanya bisa mencari logo seperti ini di di google dengan format gambar bukan yang jpeg tapi png seperti ini kemudian kita paste kemudian kita kecilkan ukurannya nah biar logo atau gambar seperti ini tidak tertumpuk dengan text atau gambar ini kita ubah itu klik kanan kemudian pilih web text kemudian kita pilih in front of the text oke kita atur posisinya nah cop sudah jadi dan siap digunakan untuk logo atau gambar ini teman-teman bisa mengubah warnanya dengan klik kanan oh sorry klik mouse di tombol kiri kemudian pilih format kemudian ini ada di color biasanya untuk jenis logo ada bentuk yang grey scale atau hitam putih dan juga bentuk yang warna kalau teman-teman ingin mengubahnya ke hitam putih atau grey scale tinggal pilih ini nah ada banyak pilihan nah ini bisa hitam putih kalau kembalikan ke warna kita tinggal undo ini oke setelah jadi kemudian kita simpan save as pilih folder video sorry ini folder tempat penyimpanan saya kita namai kop surat osis kemudian sudah tersimpan jadi demikian teman-teman cara untuk membuat kop surat dengan cara yang sangat sederhana disini saya menggunakan contoh kop surat osis semoga bermanfaat bagi teman-teman selamat mencoba dan terima kasih telah menyaksikan video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh